Kembali lagi di channel Soccer, ya kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara melatih kaki terlemah agar bisa selincah kaki terkuat Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat tentang sepak bola dari saya Tonton video ini sampai selesai agar kamu mendapatkan ilmu yang lengkap dan tidak setengah-setengah Di sini kaki terlemahku adalah kaki kiri, walaupun tidak selincah kaki kanan, tapi kaki kiriku bisa seperti ini Kenapa kaki kiriku bisa seperti ini? Seperti tadi, berkat latihan tips melatih kelincahan ini guys, jadi lakukan ini amalkan Bang, kenapa harus melatih kaki terlemah? Karena pasti di dalam sepak bola ada kondisi di mana kamu harus menggunakan kaki terlemahmu Di kondisi seperti ini, kamu harus menggunakan kaki terlemahmu Kalau kamu memaksa menggunakan kaki terkuat, kamu akan tidak efektif dan peluang golnya sedikit Begitu pula dengan kontrol Jika bola datang ke arah kaki bagian kiri, kamu harus menggunakan kaki kiri guys, agar tidak seperti ini Oleh karena itu, sekurang-kurangnya kita melatih kaki terlemah kita dengan cara dribbling, kontrol, dan syuting Silahkan saja ke tipsnya Tips yang pertama Lemaskan kakimu dengan cara pemanasan seperti ini Kamu bisa lakukan sebelum kamu latihan bola, atau setelah bangun tidur, dan olahraga pagi Gerakannya cukup empat, dan sangat simpel Kamu bisa lakukan sambil berlari, agar koordinasi kaki kiri dan kanan itu pas Kalian juga bisa lakukan ini sebagai pendinginan setelah kamu latihan atau pertandingan Karena gerakan ini bisa melenturkan kakimu, agar bisa lebih lincah Kalian juga bisa lakukan sambil berdiam atau berdiri seperti ini Dan juga seperti ini Tips yang kedua Lakukan food stall Gerakan food stall ini sangat berpengaruh kepada kelincahan kaki terlemahmu Bukan hanya kelincahan, tapi juga kontrol, sentuhan, dan keseimbangan kakimu Latih terus food stall ini Saya jamin kaki kirimu akan lincah Tips yang ketiga Sering-seringlah kamu menggunakan kaki terlemahmu Contohnya kamu bisa lakukan juggling dengan kaki kirimu atau kaki terlemahmu Satu, dua, sentuhan Dan lempar bola ke atas dan kontrol Lempar lagi, kontrol lagi Sering-seringlah kamu menggunakan kaki terlemahmu dengan cara kontrol Saat pertandingan maupun latihan Dan juga latih kaki terlemahmu seperti ini Zig-zag tangan kiri, kanan kiri agar lebih lincah Tips yang keempat dan yang terakhir Ini saya akan berikan 4 gerakan menggunakan kun atau penanda Ini gerakan yang pertama Ini gerakan yang kedua Ini gerakan yang ketiga Gerakan yang ketiga ini membantu kamu mengatih kaki kiri dan kaki kanan Ini gerakan yang keempat Ini juga membantu kaki kanan dan kaki kiri Jangan lupa untuk diamalkan dan terima kasih Sekian video kita kali ini Jangan lupa untuk klik subscribe Dan goodbye